Oppo menjadi salah satu merek HP yang cukup diminati di Indonesia belakangan ini. Branding Oppo yang cukup kuat beberapa tahun terakhir membuat vendor asal Tiongkok ini punya nama bagus secara merek di Indonesia, tidak heran jika Oppo selalu masuk top 5 vendor smartphone di Indonesia dari berbagai analis. Hal tersebut juga dipengaruhi karena marketing Oppo yang cukup agresif di Indonesia. Mereka sering menggaet brand ambasador untuk mempromosikan produknya. Lantas, apasajakah seri HP Oppo terbaru yang dijual di Indonesia? Cek daftar HP Oppo terbaru yang dapat disimak pada video berikut ini. Oppo Fin N2 Flip dihadirkan Oppo di Indonesia pada Mei 2023. HP ini menawarkan fitur-fitur menarik dan teknologi canggih seperti layar 6,8 inci yang dapat dilipat hingga menjadi layar depan 3,26 inci yang tentu bisa memberikan kenyamanan dan fleksibilitas dalam penggunaan. Kamera belakang ganda 50MP dan kamera depan 32MP menjadikannya pilihan tepat untuk memotret baik dalam keadaan terlipat maupun terbuka, tidak sekadar menawarkan ponsel lipat, HP ini juga tawarkan desain yang keren, elegan, dan unik. Apalagi varian Moonlit Purple-nya cukup menggoda kaum hawa. Tersedia juga varian Astral Black yang tampak lebih elegan dan tidak terlalu feminim. Keunggulan lain dari HP ini adalah layarnya yang menawarkan panel LTPO AMOLED. Dengan dukungan refresh rate 120Hz, HDR10+, dan kecerahan puncak 1600 nits. Performa HP juga tergolong tangguh berkat dukungan chipset Mediatek Dimensity 9000+, dan RAM 12GB yang membuat multitasking lebih lancar. Selain itu, HP ini punya daya tahan baterai yang awet dan pengisian cepat 44W. Meski demikian, Oppo Fint N2 Flip tetap menjadi pilihan ideal bagi mereka yang mencari smartphone dengan desain unik, layar besar dan berkualitas tinggi, performa tinggi untuk multitasking atau aplikasi berat, serta sering mengambil foto atau video dengan kamera smartphone. Tentu juga HP ini cocok untuk mereka yang butuh HP lipat dan bersedia mengeluarkan dana Rp14 jutaan untuk meminang HP ini. Oppo A78 VBG hadir dengan segudang keunggulan. Sektor kamera, performa, dan layar jadi daya tarik dari HP dengan desain kekinian ini, semua berkat hadirnya satu lensa kamera utama 50MP, serta lensa depth sensor berukuran 2MP. Kamera utamanya mampu menghasilkan foto berkualitas bagus. Begitu pula dengan kamera depth sensornya. Belum cukup sampai di situ, kamera selfie dari Oppo A78 VBG juga akan membuat Anda betah berfoto, Oppo A78 VBG juga mampu memberikan performa terbaik untuk HP di kelasnya. Dukungan chipset Mediatek Dimensity 700 VBG membuat Oppo A78 VBG sanggup menjajal beberapa game dengan baik. Meski tak dibekali dengan panel AMOLED, layar Oppo A78 VBG tetap menyuguhkan kualitas tampilan yang bagus. Layarnya juga sudah mendukung refresh rate 90Hz. Jadi, aktivitas seperti scrolling medsos bisa dijalankan dengan mulus. Oppo Reno 9 membawa peningkatan dapur pacu signifikan ketimbang pendahulu, di mana Oppo memberikan chipset Snapdragon 778 VBG yang sangat bertenaga untuk tugas berat. Baterainya memang standar yaitu dengan daya 4500 mAh. Namun menariknya Oppo memberikan dukungan pengisian cepat 67W yang membuat baterai bisa terisi dengan penuh dalam waktu cepat. Daya tarik juga diberikan pada layar AMOLED 120Hz dengan suguhan 1 miliar warna. Untuk kamera tidak terlalu ditingkatkan signifikan, akan tetapi sudah cukup baik dalam mengabadikan foto dan video. Perkembangan jaringan generasi kelima atau VFG sudah membuat banyak produsen HP di seluruh dunia mulai mengeluarkan produk terbaru mereka. Oppo A74 VFG adalah salah satu dari sekian banyak produk terbaru tersebut, di mana smartphone ini juga dikategorikan sebagai HP Oppo 3 jutaan. Dengan harga tersebut, kamu sudah mendapatkan sebuah ponsel pintar dengan ukuran layar 6,5 inci sehingga membuatmu lebih puas saat menonton film atau bermain game. Bagi kamu yang suka berfoto hadirnya 4 buah kamera dengan ukuran 48MP akan sangat berguna. Performa dari Oppo A74 VFG juga sudah sangat bagus karena menggunakan chipset Snapdragon 480 VFG sebagai dapur pacunya. Chipset garang tersebut kemudian didukung oleh RAM yang juga sudah tergolong besar yaitu 6 GB dan internal memori sebesar 128 GB, sama seperti smartphone-smartphone di kelasnya HP Oppo 3 jutaan yang satu ini juga sudah menggunakan baterai besar berukuran 5000 mAh. Kelebihan lainnya dari ponsel pintar tersebut adalah sudah memiliki fitur NFC. Oppo A77s HP ini terbilang masih fresh karena rilis ke Indonesia pada bulan Oktober 2022, salah satu unggulan dari HP Oppo terbaru ini sudah dibekali kamera utama 50MP. Menjadi spesial karena jadi HP pertama Oppo A-Series yang mendapatkan fitur bokeh flare portrait. Dengan fitur ini kamu bisa membuat foto dengan efek bagus yang berbeda dari HP lainnya. Serunya kamu bisa lihat hasil fotonya melalui layar berukuran 6,56 inci yang sudah mendukung refresh rate 90Hz. Oppo A77s sendiri ditenagai prosesor Snapdragon 680 yang disokong RAM 8 GB dan penyimpanan internal 128 GB. Oh iya, kapasitas RAM-nya bisa diperbesar hingga 8 GB berkat teknologi RAM ekspansion. Sumber dayanya mengandalkan baterai 5000 mAh yang didukung pengisian daya cepat 33 Watt. Renault 7Z VFG memang bukan merupakan HP Oppo rilisan terbaru. Namun, pilihan warna yang menarik dengan desain gradasi pelangi bergaya Oppo Glow membuatnya masih begitu stylish dan menggoda. HP Oppo yang harganya sekarang jadi 3 jutaan ini juga menawarkan LED indikator pada sekitaran kamera. Desain tersebut dinamai sebagai Dual Orbit Lights. Kameranya juga didukung sederet fitur canggih. Seperti Ultra Night Video, Mono Chorma Video, Night Flare Portrait, dan masih banyak lagi. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 695 VG yang diperkuat RAM 8 GB dan fitur penambah RAM 5 GB. Baterainya memang tidak terlalu besar yakni hanya 4500 mAh, tetapi sudah mendapat dukungan pengisian cepat 33 Watt. Siapa tahu Oppo A96 ini bisa jadi pertimbangan Anda? Pasalnya, ia dibekali dengan dapur pacu yang cukup gahar yakni Snapdragon 680 4G. Mengingat Oppo A95 sebelumnya hanya gunakan Snapdragon 662, jelas ada peningkatan dari sisi performa. Selain itu, kameranya yang membawakan resolusi 50MP pun turut ditemani dengan satu lensa pendamping berupa sensor depth berkekuatan 2MP. Ya, memang absennya ultrawide menjadi kekurangan tersendiri bagi HP ini dibandingkan HP lain di kelas yang sama. Walau begitu, Oppo A96 turut memiliki sejumlah kelebihan lainnya, seperti keberadaan memori internal berstandar UFS 2,2, kemampuan pengisian cepat yaitu 33 Watt. Ponsel ini juga diberikan sertifikasi ketahanan air berupa IP54 sehingga membuatnya tetap aman sekalipun terkena debu maupun percikan air. Karena itu, ponsel ini cocok digunakan untuk pengguna yang butuh ponsel dengan desain menarik dan punya kemampuan tahan air. Sebagai penerus dari Oppo A16, Oppo A17 hadir dengan desain yang lebih modis tetapi tetap sederhana. Di bagian belakangnya, HP ini didesain dengan teknik pemosesan komposit yang membuatnya terlihat seperti kulit asli. Bahkan ketika disentuh, tekstur yang dirasakan benar-benar berkualitas, selain mengalami peningkatan di sektor tampilannya, Oppo A17 dibekali konfigurasi kamera yang mumpuni. Kamera utama di bagian belakangnya memiliki resolusi 50MP, menggunakan iCamera dan PAV. Kamera ini memiliki beberapa fitur-fitur pencitraan yang cukup menarik, misalnya 360 derajat fill light, portrait retouching, HDR, dan sebagainya. Kemudian dilengkapi oleh kamera depth sensor 2MP, untuk varian RAM 4GB dan internal 64GB. Oppo Reno 8 VFG menjadi seri flagship yang menggoda dengan chipset Dimensity 1300 VFG. Dengan perpaduan RAM 8GB dan internal memori 256GB, HP ini berhasil dapetin skor Antutu tinggi di angka 680 ribuan lebih. Untuk kualitas kamera dari HP ini juga sangat memukau ya, mulai dari efek foto bokeh, jepretan malam hari, dan masih banyak lagi. Meskipun baterainya tidak begitu besar dengan daya 4500 mAh, sisi lebihnya fast charging yang diberikan memiliki kekuatan 80 Watt. Oppo Reno 6 VFG rilis di bulan Agustus 2021 dengan mengusung banyak fitur menarik. Berbeda dari Oppo Reno 6 yang sudah rilis sebelumnya, Reno 6 VFG sudah mendukung jaringan VFG. Dengan jaringan VFG, Anda bisa menikmati internet super cepat. Misalnya, mengunduh film Blu-ray berukuran 40GB dapat diselesaikan hanya dalam waktu 30 detik saja. Atau mau unggah seribu foto HD ke cloud berukuran file sekitar 20GB hanya 10 detik? Untuk mengoptimalkan perangkat saat terkoneksi ke jaringan VFG, Oppo menyematkan fitur Smart VFG yang dapat merencanakan transmisi VFG berdasarkan jenis aplikasi yang berbeda, sehingga bisa mengurangi konsumsi daya sambil memastikan pengalaman jaringan VFG yang cepat dan stabil. Bicara spesifikasi, Oppo Reno 6 VFG hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,4 inci, diproteksi Corning Gorilla Glass serta mendukung refresh rate 90Hz dan 180Hz touch sampling rate. Ada tiga kamera belakang yang terdiri dari sensor 64MP, 8MP, ultrawide, dan 2MP, macro, serta kamera depan 32MP. Untuk performa HP Oppo VFG terbaru ini ditenagai chipset Mediatek Dimensity 900 VFG yang akan disokong RAM 8GB dan ROM 128GB. HP ini juga memiliki daya baterai 4300 mAh yang didukung teknologi pengisian cepat 65W diklaim baterainya terisi penuh 100% hanya dengan waktu charge selama 28 menit.